Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan mengenai permohonan pembatalan SK Menpora tentang pembekuan PSSI. Dalam persidangan pihak Menpora memberi tanggapan atas jawaban PSSI pada sidang sebelumnya. Dalam tanggapannya kuasa hukum Menpora, Anwar Arifin menyampaikan sekitar 14 poin. Salah satunya, Anwar menyatakan bahwa pihak Menpora memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut putusan setelah berupa penetapan penundaan SK Menpora tentang pembekuan PSSI. Selain itu, dalam tanggapannya Anwar mengatakan bahwa sanksi administratif dari Kemenpora berupa pembekuan PSSI sudah mengacu pada undang-undang yang berlaku. Ia menegaskan SK Menpora ditetapkan untuk kepentingan umum guna pembangunan tetak lola persepak bolaan nasional dan reformasi di dalam kepengurusan PSSI. Sebelumnya pengadilan PT UN Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Hakim Ujang Abdullah telah menerima gugatan dari penggugat melalui putusan selah untuk menunda pemberlakuan SK Menpora tentang pembekuan PSSI. Sehingga dampaknya PSSI dapat melakukan aktivitasnya seperti sediakala. Oleh sebab ini, sekalian berbicara mohon kepada Baca Satu untuk membatalkan dan mencabut pengetahuan kemudahan yang berada di objek di datang. Hal ini adalah penyusun objek sekretar. Dalam kepentingan, dalam rekaan kepentingan umum guna pembangunan tangan lola persepak bolaan nasional dapat segera dijalankan kembali berdasarkan publik atau rumah yang telah disusun pemerintah melalui tim transisi sesuai ketemuan dan kemudahan tangannya.